Hai bagaimana kabar kalian semua semoga baik-baik saja Amin Oke pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial atau tips kepada kalian semua yaitu disini bagaimana sih cara mengetahui ya password Wi-Fi yang sudah terhubung di HP kita ya Nah jadinya jika kita sudah terhubung atau tersambung untuk Wi-Fi nya kemudian kita ingin melihat passwordnya apa kemudian nanti kita bisa share ke teman kita yang membutuhkannya jadinya kita tidak perlu tanya lagi ke tempat pemilik Wi-Fi nya kali ini saya akan memberikan tutorial atau tipsnya untuk mengatakan cara mengetahui hal tersebut ya Nah sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini like jangan suka dengan videonya dan share-share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi itu indah dan jangan lupa kalian follow Instagram di pojok kira tas agar kalian mendapatkan update yang terbaru dari saya Oke tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya nah jadinya di langkah yang pertama yang kalian bisa lakukan di sini yaitu kalian itu cukup masuk ke dalam Wi-Fi yang sudah tersambung atau terhubung ya seperti saya ini bisnis sudah masuk ke Wi-Fi yang sudah tersambung atau terhubung kemudian di sini langkah yang selanjutnya itu kayak di sini ada logo i ya sini kalian klik saja logo i nah di samping tulisan Wi-Fi nya kemudian di sini ada fitur yang namanya bagikan ya Nah di sini ada fitur bagikan kalian tinggal klik saja fitur bagikan tersebut kemudian di sini kalian verifikasi kata sandi kalian kemudian kalian bisa lihat di sini yaitu kata sandinya itu 123 ya di sini ini sudah kita mengetahui password atau kata sandi Wi-Fi yang sudah terhubung di HP kita ya seperti ini ya Nah jadinya cukup mudah bukan cara untuk mengetahui password Wi-Fi yang sudah terhubung ke dalam HP kita ya jadinya kita bisa share ke teman kita mungkin sekian tutorial atau tipsnya semoga tutorial bermanfaat jika tutorial tipsnya bermanfaat share ke teman-teman kalian semua jika ada kurang jelas dan masuk nampam kalian tinggal tulis di kolom komentar see you next time and bye